Intro Shadaralun, Muhammad Nasir, korban tragedi pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di Tanjung Kerawang, warga asal Aceh Selatan telah dipulangkan ke kampung halamannya di Aceh Selatan pada Senin 5 November 2018 melalui Bandar Acutnya di Nagan Raya. Korban merupakan warga desa Jambu Apa, kecamatan Tapatuan, Aceh Selatan tiba di Bandar Acutnya di Nagan Raya menggunakan pesawat Wings Air dari Medan yang sebelumnya menggunakan pesawat Batik Air dari Jakarta ke Medan. Penyambutan jasad korban dalam peti jenazah itu ikut didampingi oleh istri korban Dian Danyati bersama anak kandungnya Mishari Qadhafi Arashid dan ibu kandung korban Mardiana beserta Kepala BPBD Aceh Selatan Cuk Shazalisma dan Kepala BPBD Nagan Raya Hamidi. Bapak bisa diceritakan sedikit keberangkatan beliau ini saat korban pesawatnya? Yang korban. Jadi korban memang bertugas yang mengaktifitas di Jakarta bukan di salah satu perusahaan negara di bidang hal-hal kesehatan pada saat hari yang nahas dengan pesawat yang kita tahu semua sudah terjadi di dalam rangkaan ada tugas dinas juga dari perusahaan korban pekerjaan ini. Cuma itu kapan hari itu juga? Dari keluarga di sini? Saya tahu memang dari keluarga dan selama kali perusahaan mau beli ternyata tidak ditawarkan dan setelah itu untuk mencari tahu melalui perusahaan dan melihat berita ya, berita di sini. Dari Sukamakmu, Saadul Bahri, Serambion TV. Terima kasih sudah menonton!